Din, dia memiliki tubuh ilahi. Dia tidak pernah terkalahkan sejak debutnya. Meskipun reputasinya telah memudar selama bertahun-tahun, dia masih merupakan sosok seperti dewa di tanah suci. Kita tidak dapat dibandingkan dengannya. Ketika para tetua menyebut Loy, mereka segera menjadi hormat. Ini, King Yue menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa masih ada jarak yang sangat jauh antara dirinya dan Loy. Tidak akan mudah untuk menggantikannya. Yue, R, jangan bersedih. Sebenarnya, ada sesuatu tentang dirimu yang tidak dapat dibandingkan dengan dekan. Para tetua tiba-tiba membujuknya dengan baik. Oh, apa yang kumiliki yang tidak dapat dibandingkan dengannya? King Yue sangat gembira. Dia menata para tetua dengan penuh harap dan ingin mendengar mereka memujinya. Temperamen dekan terlalu kaku. Dia jelas seorang wanita, tetapi dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Tubuhmu yang menawan hanyalah seorang wanita di antara wanita. Kau telah memberi kami kesenangan yang tak terbatas. Para tetua kemudian mulai memujinya dengan tatapan mesum. Huff, mungkinkah di matamu? Aku hanyalah binatang peliharaan yang bisa kau mainkan. Blumun hampir marah setengah mati sebelum akhirnya merasa senang. Dia adalah wanita jalang yang tidak tahu malu. Dia bisa melakukan hal semacam ini, tetapi dia tidak bisa menerimanya ketika orang lain mengatakannya. Yue, R, ini salah paham. Kami sangat mencintaimu. Para tetua buru-buru membujuknya. Huff, aku tidak bisa merasakan cintamu. King Yue memutar matanya. Dia tampak tidak puas. Itu merupakan pukulan baginya. Yue, R, meskipun kita tidak bisa melakukannya di sana, kita masih punya mulut. Cinta kita meluap. Cukup bagimu untuk merasakannya. Seorang tetua maha tinggi dengan tidak sabar membelah kedua buah dada yang lembut itu dan memasukkan kepalanya ke dalamnya, mencicipinya dengan penuh nafsu. Apa? Ih, nakal banget sih kamu, Blumun yang diserang itu terlihat menikmati momen itu dengan ekspresi mabuk. Yue, R, nikmatilah. Kami akan memastikan kamu puas. 300 tetua berbaris satu demi satu dan fokus melayani King Yue, membuatnya sangat bahagia. Sambil bersenang-senang, King Yue menata para lelaki tua itu dengan linglung. Dia tidak bisa menahan rasa kecewa. Aku wanita di antara wanita, tetapi kalian bukan petarung di antara para lelaki. Mengapa begitu sulit menemukan lelaki yang benar-benar kuat akhir-akhir ini? Di perbendaharaan Qian Kun, Tian Zi telah kembali. Dia berjalan langsung ke gudang pil. His, aroma obat yang harum tercium di seluruh gudang pil. Sumber daya dan cadangan institut ilahi telah terkumpul di sini selama bertahun-tahun, dan segala macam pil berharga ada di sini. Di aula tinggi itu, ada sembilan lemari besar. Lemari-lemari ini diisi dengan berbagai macam pil obat. Semakin tinggi lemari-lemari itu, semakin berharga dan ajaib pil-pil itu. Pil Qian Kun. Tian Zi menatap bagian atas lemari. Tidak diragukan lagi, dia sangat tersentuh. Tian Zi secara alami sangat ahli dalam seni alkimia. Meskipun ia berada di alam Qian Kun, Tian Zi masih jauh dari kata mencapai puncak. Oleh karena itu, ia ingin terus meningkatkan alamnya. Tubuh Tian Zi melayang di udara. Dia datang ke pot pil Qian Kun dan mengambilnya tanpa ragu-ragu. Dia mengambil pil dan menelannya. Tubuhnya bersinar, tetapi yang membuat Tian Zi menjadi gila adalah terobosan yang diharapkannya tidak terjadi sama sekali. Pil Qian Kun hanya memungkinkannya untuk mengisi kembali kekuatan fisiknya. Itu hampir tidak berpengaruh padanya. Apa? Siapa yang membuat pil sampah ini? Beraninya dia menaruhnya di posisi tertinggi. Ini keterlaluan. Tian Zi mengumpat berulang kali. Dia tidak diragukan lagi sangat tidak puas. Dengan jumlah gen 400 juta, fondasi Tian Zi tidak terbatas. Jika Tian Zi ingin meningkatkannya, itu pasti bukan sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah. Sialan, bahkan pil Qian Kun tidak berguna bagiku. Mungkinkah pil-pil di sini semuanya sampah? Tian Zi sangat tidak puas. Ia lalu menelan beberapa pil lagi, tetapi efeknya sangat buruk. Sampah? Sampah, pilnya banyak, tapi apa gunanya kalau semuanya sampah? Tian Zi terus mengeluh. Dia begitu cemas sampai-sampai dia hampir meledak. Naik level? Kalau tidak ada cara untuk naik level, bagaimana aku bisa membunuh Chen Jiu? Bagaimana aku bisa melindungi ibuku? Tian Zi sangat marah. Tepat saat dia merasa murung, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Oh benar, meskipun pil-pil ini sampah, aku bisa menghabiskan semuanya dan menggunakan tubuhku sebagai kuali untuk memurnikannya. Tidakkah aku bisa naik level? Ya, aku akan melakukannya. Dengan kemahiranku dalam hasil obat pil, itu sepenuhnya mungkin. Tian Zi punya cara untuk menangkalnya. Dia segera mulai mengumpulkan pil bermutu tinggi. Botol, pot, dan topless pil ditelan ke dalam perutnya. Namun, dia tidak segera memurnikannya. Dia mengumpulkan pil-pil ini dan akhirnya menyelinap keluar dari perbendaharaan. Ketika dia kembali, dia mendengar erangan King Yue yang mengharukan. Tian Zi bahkan lebih marah. Dia mengambil keputusan dan mulai memurnikan ribuan pil. Boom! Ki obatnya terlalu luas. Setelah memurnikan semuanya, seolah-olah alam semesta telah meledak. Semua ki obat bercampur menjadi satu dan mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Menyaring, Tian Zi berteriak. Dia tidak meledak dan mati. Dia menyerap pil dan memurnikannya. Ribuan pil itu dipelihara di dalam tubuhnya, dan potensi serta kekuatannya mulai bangkit kembali. Gemuruh, pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi di tanah suci Kiankun. Dekan Institut Ilahi akhirnya bergerak. Dia tidak memberikan muka apapun kepada Institut Ilahi Kiankun. Dia secara pribadi memimpin pasukan sejuta orang untuk membunuh Chen Ji-u. Pasukan yang berjumlah satu juta orang itu hampir merupakan seluruh kekuatan Institut Dewa. Kali ini, Institut Dewa telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka hanya untuk memusnahkan Chen Ji-u dan para iblis lainnya. Operasi berskala besar seperti itu belum pernah terlihat di tanah dewa sebelumnya. Pertempuran ini tentu saja menarik perhatian seluruh benua. Siapapun yang mampu ingin datang dan melihat apa yang sedang terjadi. Selamat datang, Dekan. Akhir hidup Chen Ji-u telah tiba. Di pinggiran Gunung Sembilan Teratai, Wang Fa tidak diragukan lagi adalah yang paling bahagia. Dia dikalahkan oleh Chen Ji-u. Hanya dengan membunuhnya dia bisa melampiaskan amarahnya. Dekan akan bertindak. Apa yang harus kita lakukan? Wan Mei sangat khawatir. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Chen Ji-u, kalau kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, lari saja. Berlari. Chen Ji-u tidak berminat untuk lari. Karena ketika dia melihat gadis-gadis itu berhasil mencapai puncak alam dewa Kian Kun, baik dari segi temperamen maupun bentuk tubuh, dia tidak dapat menahan diri. 1122. Siang Yi, kamu sangat cantik. Chen Ji-u tidak dapat menahan godaan tersebut dan langsung menghampirinya. Yang mulia, jangan, hamba tidak menginginkannya. Pada saat ini, Kian Siang Yi dengan cerdik bersembunyi di belakang saudara perempuan lainnya, tidak membiarkan Chen Ji-u memanfaatkannya. Ini, Lan Er, bayiku yang baik, kemarilah dan biarkan yang mulia memelukmu. Chen Ji-u mendonga dan melihat Mulan di depannya, yang sama mulia dan luar biasa seperti seorang dewi. Dia segera mengubah targetnya dan menerkamnya. Ah, yang mulia, jangan. Mulan berteriak dan ikut menghindar. Lian Er, watakmu sungguh murni. Chen Ji-u tidak menerkam Mulan, tetapi mengubah sasarannya dan langsung menatap Zhao Lian Er. Yang mulia, hamba tidak bisa. Zhao Lian Er pun menolak dengan malu-malu dan mengelak dari sergapan Chen Ji-u. Ah, yang mulia, jangan datang kepadaku. Selanjutnya, kaisar bermain-main dengan para selir, persis seperti adegan kaisar Huang Yin Yin yang bingung. Bermain-main, berkelahi, dan berlarian, gadis-gadis itu menawan dan cantik, terutama kaki mereka yang merah muda dan ramping, memperlihatkan payudara mereka yang kenyal, dan kecemerlangan yang mempesona di antara bokong dan kaki mereka dari waktu ke waktu, yang membangkitkan nafsu makan Chen Ji-u. Dia tidak tahan lagi dan ingin melakukannya. Tidak apa-apa bermain seperti ini untuk sementara waktu, tetapi setelah waktu yang lama, Chen Ji-u tidak menangkap satu pun selir. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Apakah kamu masih ingin menemaniku atau tidak? Yang mulia, kami tidak mau datang. Jika orang-orang tahu, kami akan dimarahi oleh kekaisaran Huang Yin Yin. Para selir menegur dan memutar mata mereka, masing-masing dari mereka sangat genit. Tetapi sebagai selir kekaisaran, jika kalian tidak melayani kaisar dengan baik, itu akan menjadi kelalaian tugas, mengerti. Chen Ji-u punya pendapat berbeda. Ini, yang mulia, biarkan Phoenix pergi dulu. Para selir ragu-ragu dan akhirnya memilih satu orang. Kenapa aku lagi? Phoenix bingung, wajahnya penuh kebencian. Phoenix, kau pendatang baru. Saudari-saudari kami telah memberimu hak untuk melayani yang mulia. Mengapa kau masih belum puas? Para selir mencoba membujuknya. Masing-masing dari mereka menyalahkannya karena tidak mengakui niat baik mereka. Aku, Phoenix kehilangan kata-kata. Dia melotot penuh kebencian ke arah para selir. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan? Mereka hanya mencoba menyalahkannya. Phoenix, kami tahu kau benar-benar membutuhkannya. Lihat semua air kotor di lantai. Bukankah itu semua milikmu? Sekarang yang mulia punya permintaan, kau tidak perlu berpura-pura lagi. Cepat pergi. Saat para selir mencoba menengahi, mereka tiba-tiba mendorong Phoenix ke pelukan Chen Ji-u. Apa? Tidak, itu bukan aku. Phoenix ingin menjelaskan. Ada begitu banyak air kotor. Bagaimana mungkin itu hanya miliknya? Mereka semua juga harus mendapat bagian. Namun, saat ini, Chen Ji-u tidak membiarkannya berbicara. Dia menciumnya dan langsung menjeratnya. Selama ciuman itu, tangan besar Chen Ji-u bergerak ke bawah. Setelah beberapa ciuman, Phoenix mabuk dan lemah dalam pelukan Chen Ji-u. Dia terengah-engah dan tidak bisa mengendalikan diri. Phoenix, apa yang baru saja kau katakan? Itu bukan kau. Kamu tidak ingin menemaniku. Chen Ji-u tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia mengendurkan bibirnya. Tidak, bukan berarti aku tidak ingin menemani Yang Mulia. Yang Mulia, mohon jagalah hamba dengan baik. Saat ini, Phoenix benar-benar tenggelam di dalamnya. Dia tidak punya waktu untuk berdebat dengan saudara perempuannya. Dia hanya ingin mendapatkan kebahagiaan sejati. Phoenix, kamu sungguh harta karun yang menghangatkan hatiku. Chen Ji-u sangat gembira. Merupakan suatu anugerah besar bagi seorang pria untuk dilamar oleh seorang wanita seperti ini. Kemudian, Chen Ji-u mengangkat rok pendeknya dan berdiri di sana dengan Phoenix di pelukannya. Dia memandangi temperamennya yang cantik dan menawan. Sikap Mulia yang mendominasi segalanya, tetapi menunjukkan kelembutan dan cinta seorang gadis muda. Dia sangat tersentuh. Ia, menjadi pria yang memilikinya, menjadi pria yang membuatnya mencapai puncak, Chen Ji-u juga sangat bangga. Suamiku, aku mencintaimu. Setelah beberapa saat, Phoenix kembali dihinggapi rasa bahagia. Ia begitu bahagia hingga ia mengungkapkannya. Dasar Wanita Jalang. Dia benar-benar Wanita Jalang. Bukankah kita harus menyelamatkan yang mulia agar bisa melindungimu darinya? Para selir mencari alasan dan segera menghampiri Chen Ji-u. Kemudian, Chen Ji-u bertarung dengan sebelas selir kekaisaran. Dia berdiri, duduk, dan berbaring. Ada banyak postur yang berbeda. Melihat masing-masing dari mereka dengan kelebihan dan penampilan mereka yang cantik, semangat kepahlawanannya membumbung tinggi ke langit. Gemuruh, tepat saat Chen Ji-u sedang bersenang-senang, pasukan Institut Dewata tiba. Itu adalah masa hitam besar, seperti awan gelap. Kemanapun mereka lewat, orang-orang dan binatang buas akan takut. Mereka semua bersujud di tanah dan tidak bisa berdiri. Sepertinya Institut Dewata ingin menunjukkan kejayaan mereka dalam pertempuran ini dan menggunakannya untuk meningkatkan ketenaran Institut Dewata. Awan gelap itu tebal dan berat, tetapi jika diperhatikan dengan saksama, mereka semua adalah pejuang pemberani. Terutama sang pemimpin, yang ditarik oleh seratus kuda dewa dan kereta perang emas. Itu sangat menarik perhatian dan memikat. Mereka menempuh jarak jutaan mil dalam beberapa jam. Di luar Gunung Sembilan Teratai, Wang Fa dan para elit Institut Ilahi Para Dewa menyambut mereka dengan hormat. Orang-orang dari dua akademi lainnya menyaksikan dari samping. Selamat datang, dekan. Dekan, kekayaanmu tak terbatas. Begitu kau muncul, semua setan dan hantu akan tunduk padamu. Wang Fa menyanjung dan berusaha keras untuk menarik hati pemerintah pusat. Huff, begitu aku di sini, iblis itu tidak akan berani bersikap sombong lagi. Diiringi teguran dingin, seorang pria keluar dari kereta emas. Seketika, dia begitu mempesona sehingga dunia kehilangan warnanya dan para pahlawan tidak dapat membuka mata mereka. Setelah beberapa saat, saat cahaya mulai memudar, orang banyak akhirnya dapat melihat dengan jelas sosok pria itu. Pemandangan aneh terus berlanjut di sekitarnya, seperti mutiara sembilan bintang yang berjajar, sepuluh ribu binatang yang bersujud, dan sebagainya. Semua pemandangan ini membuat sosoknya tampak semakin tinggi. Dia berusia setengah baya dan memiliki telinga persegi. Dia memiliki sikap dan temperamen seseorang dengan kedudukan tinggi. Di antara kedua alisnya, ada bola mata yang mempesona yang membuat orang merasa sangat takut. Mereka tidak berani menatapnya langsung. Dekan Institut Dewa, Wang Wuchang, memiliki reputasi besar dan bertanggung jawab atas Institut Dewa yang hebat. Dia telah lama menjadi legenda. Kekuatan ilahi dekan sangat luas dan tak terbatas. Mengapa kita tidak segera mengirim pasukan untuk maju dan memberikan pukulan mematikan kepada iblis itu? Wang Fa segera menyarankan, yang diinginkannya hanyalah menghancurkan Chen Jiu sampai mati. Jangan, pada saat ini, Wan Mei tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Melihat tatapan aneh semua orang, dia hanya dapat menjelaskan dengan tergesa-gesa, sikap dekan tidak ada bandingannya. Karena dia ada di sini, dia hanya perlu melambaikan tangannya dengan santai dan iblis itu akan mati. Apa, apakah ada setan sebodoh itu? Wang Fa mencibir mendengarnya. Seribu seratus dua puluh tiga. Apa, Din, kamu tidak perlu bersikap belas kasihan kepada iblis. Wang Fa tercengang, tetapi dia tidak dapat mengubah pikiran Wang Wuchang karena seorang tetua terhormat telah pergi ke Gunung Sembilan Teratai untuk mengumumkan masalah tersebut. Baiklah, mari kita mendirikan kemah di sini dan menunggu para iblis datang dan mencari kematian. Wang Wuchang memerintahkan dengan nada tinggi. Tujuannya adalah untuk menciptakan momentum yang lebih besar. Sekarang semua orang di Tanah Suci tahu bahwa para dekan Institut Dewa telah keluar untuk membunuh para iblis. Masih banyak orang yang belum tiba. Tentu saja, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi orang-orang ini waktu sehingga mereka dapat Institut Dewa. Jika dia membunuh semua iblis begitu dia tiba, bagaimana semua orang bisa tahu betapa kuatnya dia jika mereka tidak bisa melihatnya? Sempoa kecil Zhang Wuchang berdenting keras di dalam hatinya. Begitu saja, pasukan besar yang terdiri dari satu juta orang mendirikan kemah di luar Gunung Sembilan Teratai dan berhadapan dengan para iblis. Chen Jiu, iblis, kepala Sekolah Institut Dewata telah tiba secara pribadi. Cepat keluar dan terima hukumanmu. Jika tidak, hukumanmu akan berlipat ganda, sebuah suara agung bergema di seluruh Pegunungan Sembilan Teratai, sangat meningkatkan prestise dan kedudukan Institut Dewata, menyebabkan banyak orang mengaguminya. Huff, Institut Ilahi ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan reputasi mereka, tetapi bukankah itu terlalu arogan? Jika mereka mengacau kali ini, reputasi mereka akan terpukul hebat. Sangguan Ziruo melengkungkan bibirnya dengan getir, tidak optimis karena Chen Jiu memberinya perasaan misterius. Wang Wuchang sudah lama terkenal, perbuatannya sudah melegenda di Tanah Suci. Chen Jiu kecil mungkin punya beberapa keterampilan, tapi bagaimana mungkin dia bisa menandinginya? Dia pasti mati kali ini. Hardedef setuju. Chen Jiu, jangan datang. Malam itu, saat Wang Mei tengah berdoa dalam hati dan mengkhawatirkan Chen Jiu, sosok Chen Jiu tiba-tiba muncul lagi di tendanya. Ah, Chen Jiu, beraninya kau datang ke sini. Kau tidak hanya membunuh setengah dari pasukan kita, kedua pasukan kita bagaikan api dan air, dan dekan kita saat ini menjaga kam utama, namun kau masih datang ke sini untuk mencariku. Kau ingin mati. Setelah melihat Chen Jiu, Wang Mei sangat cemas, melotot padanya dengan kebencian dan cinta. Mei, R, bukankah dekanmu mengirimku ke sini untuk mati? Bukankah lebih baik aku mati di sini? Chen Jiu tertawa acuh tak acuh. Kamu, apakah kamu benar-benar ingin mati? Chen Jiu, cepat bawa anak buahmu dan lari. Kau bisa menyelamatkan nyawamu jika kembali ke Institut Ilahimu. Wang Mei mendesak dengan cemas. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Mei, aku bersedia datang ke sini Chen Jiu tersenyum. Apa maksudmu dengan datang ke sini untuk mati? Bagaimana mungkin aku bisa membunuhmu? Wang Mei melotot padanya dan dia tidak bisa mengerti. Mei, R, lihat di sini. Kau tidak ingin membunuhku. Chen Jiu memberi isyarat agar Wang Mei menunduk. Wajahnya langsung memerah karena malu. Chen Jiu, kenapa kamu masih memikirkan hal itu di saat seperti ini? Jangan bertindak gegabu, oke. Wang Mei cemberut genit dan dia sangat marah dan malu. Karena apa yang ditunjukkan Chen Jiu padanya secara mengejutkan adalah benda yang luar biasa kuat, benda yang bisa membuatnya mabuk. Setiap kali melihatnya, jantung Wang Mei berdebar kencang dan dia tak kuasa menahan diri untuk tidak terdiam karenanya. Mei, R, aku membutuhkanmu. Chen Jiu bergerak mendekati Wang Mei dan berkata dengan wajah penuh kasih sayang. Apa yang kamu butuhkan? Jangan bicara omong kosong. Aku tidak peduli padamu. Wang Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak meraihnya dengan tangannya yang seperti batu giok dan wajahnya penuh dengan cinta. Mei, R, kalau bukan kamu yang peduli padaku, siapa lagi? kata Chen Jiu dengan nada memelas. Chen Jiu, hubungan antara kedua pasukan sekarang seperti api dan air, Wang Mei menasihatinya dengan cemas. Ya, jadi sekarang kau harus menjatuhkan gengsiku dan memadamkan apiku. Chen Jiu mengangguk dan dengan sengaja memutar balikkan kata-katanya. Kamu, dekan kita ada di sini. Kalau dia tahu, pasti akan jadi masalah. Cepat lari. Wang Mei melotot dan menegurnya dengan cemas. Mei, R, tidakkah menurutmu ini lebih menarik? Chen Jiu mengemukakan pendapat yang berbeda. Kau bersemangat. Aku gugup. Oke. Wang Mei memutar matanya. Dia sama sekali tidak setuju dengannya. Bukankah itu hal yang sama? Chen Jiu menjawab dengan santai. Chen Jiu, Wang Mei melotot padanya lagi. Jangan khawatir. Dengan penguasaan formasi ilahi yang kumiliki saat ini, dekanmu tidak akan bisa mengetahuinya. Kata Chen Jiu dengan sungguh-sungguh. Benar-benar, Wang Mei tidak dapat menahan rasa senangnya. Dia berkata, sudah sampai level berapa kamu? Kenapa aku merasa kamu menjadi lebih kuat? Chen Jiu menganggup dan berkata dengan bangga, kamu memang istriku. Bahkan, aku masih punya hal-hal yang lebih menakjubkan lagi. Cek, aku serius. Bukankah sudah kubilang kau sudah membesar lagi? Wang Mei sekali lagi cemberut malu-malu. Ekspresi malu-malu seperti itu di wajahnya yang sempurna membuatnya semakin menawan. Wang Mei, lihatlah, apa ini? Chen Jiu menganggup dan tidak terburu-buru. Wang Mei melambaikan tangannya. Tiba-tiba, dunia suci muncul di tenda kecil itu. Dunia itu berkilauan dengan cahaya kemasan. Di dunia ini, para malaikat bernyanyi, dan rahmat Tuhan menyebar. Sungguh ajaib. Apa? Apakah ini dunia mistis yang legendaris? Wang Mei tercengang. Matanya yang indah berkilat tak percaya. Iya, dunia mistis ini adalah segel langit dan bumi. Segel langit dan bumi ini hanya dapat dipadatkan ketika seseorang mencapai alam mistis yang lebih tinggi. Dengan segel seperti itu di tangan, apakah menurutmu kita masih perlu takut pada dekan? Chen Jiu menganggup dan berkata dengan bangga. Tapi, Chen Jiu, segel ini saja tidak cukup. Kengerian dekan kita jelas tidak sesederhana itu. Meskipun Wang Mei senang untuk Chen Jiu, dia masih sedikit khawatir. Aku mengerti, tapi dia tidak akan mengetahuinya sekarang, kan? Chen Jiu tersenyum. Wajahnya penuh percaya diri saat dia dengan lembut menggerakkan benda besar di bawahnya. Uh, kamu nakal sekali, Chen Jiu. Sekali ini saja, tidak akan ada waktu berikutnya. Tangan Wang Mei yang selembut batu giyok melunak. Hatinya pun melunak. Baiklah, ayo kita mulai, Dewiku yang sempurna. Chen Jiu menganggup. Dia sama sekali tidak peduli dengan kata-kata ini. Begitu ada waktu berikutnya, akan mudah baginya untuk melakukannya untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya di masa mendatang. Chen Jiu, ia tumbuh lagi. Aku tidak bisa menggigitnya lagi. Wang Mei tersipu. Dia mengambil inisiatif dan berlutut di depan Chen Jiu lagi, menunggunya dengan lembut. Bukannya dia tidak ingin menemani Chen Jiu. Malah, dia juga ingin bersenang-senang. Awalnya dia hanya khawatir dengan Chen Jiu. Sekarang setelah dia melihat Chen Jiu begitu berani, dia tidak khawatir sama sekali. Itu membuat hatinya berdebar-debar. Dia ingin mendapatkan cintanya. 1124. Tapi, Chen Jiu, tidak cukup hanya dengan segel ini saja. Kengerian dekan kita pasti lebih dari itu. Wang Mei senang untuk Chen Jiu, tetapi dia masih khawatir. Aku mengerti, tetapi dia tidak akan menemukannya sekarang, kan? Chen Jiu tersenyum dengan percaya diri di wajahnya. Eh, kamu benar-benar jahat, Chen Jiu. Ini hanya sekali. Ini bukan contoh. Pikiran Wang Mei tidak bisa menahan diri untuk mengendur. Begitu, mari kita mulai, Dewiku yang sempurna. Chen Jiu mengangguk. Dia sama sekali tidak peduli dengan kata-kata seperti itu. Sekali, sekali lagi, dan lagi dan lagi di masa depan, itu mudah saja. Tidak hanya pria yang tidak dapat mengendalikan kecantikan yang tiada taraf, tetapi di hadapan pria yang sangat kuat, wanita tidak dapat menahan hati mereka yang tergerak dan bersedia melayani mereka dengan cara apapun. Saat ini, suasana hati Wang Mei seperti ini. Segel Rune yang ditunjukkan oleh Chen Jiu sangat kuat, yang membuat Wang Mei merasa bahwa celah di antara mereka semakin besar. Jika dia ingin mempersempit jarak dan sejajar dengannya, tidak diragukan lagi dia harus memiliki kontak terdekat. Di mata wanita, pria yang kuat adalah pahlawan. Bagi para pahlawan, wanita sangat mudah tersentuh. Cinta, rela menyerah kepada mereka dan mengabdikan semua kecantikan mereka kepada sang pahlawan. Dengi yang sempurna itu indah, anggun, anggun, dan penuh. Fitur wajahnya yang putih, berkilau, dan transparan secara mengesankan memberi orang perasaan yang sempurna. Aura Zhong Tiandi telah menangkap ciptaan alam semesta. Tubuhnya indah dan tanpa sadar meluapkan Shen Hua. Selain itu, fitur wajahnya, kecantikannya yang istimewa, seperti mahakarya alam, yang menakjubkan. Ini adalah wanita yang dekat dengan sihir. Kecantikannya tidak milik dunia, tampaknya hanya para dewa yang dapat menciptakan wanita secantik itu. Itu sangat mengagumkan. Bahkan jika seorang pria biasa melihatnya, dia akan menganggapnya sebagai dewi dan tidak melahirkan jejak penghujatan. Zizi, sayang sekali kecantikan seperti dewi seperti itu berlutut di depan Chen Jiu, berusaha sekuat tenaga dan sangat perhatian. Bagaimanapun juga, wanita adalah wanita. Tidak peduli seberapa kuat dan cantiknya wanita, mereka juga membutuhkan pria untuk memerintah. Chen Jiu secara alami sangat bangga menjadi pria ini. Merasakan keunggulan Wan Mei, dia segera tidak dapat menahan diri untuk tidak menandainya dengan jejaknya sendiri dan menyatakan kedaulatannya lagi. Dia hanya bisa menjadi miliknya, dan orang lain tidak dapat menyentuhnya. Baiklah, suamiku, kamu hebat. Wan Mei tersenyum puas di wajahnya. Mayer, kamu puas bahwa suamimu tidak benar-benar memulai perang. Tanya Chen Jiu. Baiklah, hatiku hangat. Mayer puas bahwa dia bisa mendapatkan warisan suaminya. Wan Mei mengangguk, tampak malu-malu dan puas, yang membuat Chen Jiu sangat senang. Meskipun pria sangat kuat dan bertarung di medan perang, sebenarnya, bagian hati mereka yang paling rentan adalah mereka takut wanita meremehkan mereka dan paling khawatir tidak dapat memuaskan istri mereka. Istri yang mudah dipuaskan tidak diragukan lagi merupakan afirmasi paling setia dari seorang pria. Begitu mereka mendapatkan afirmasi ini, mereka tidak akan kendur, tetapi mereka akan lebih berani. Mayer, kamu puas di atas, tetapi aku khawatir kamu tidak puas di bawah. Jangan khawatir, suamiku memiliki kemampuan untuk membuatmu benar-benar puas. Chen Jiu sangat gembira dan siap untuk bertarung lagi. Suamiku, tolong kasihanilah orang lain. Wan Mei mengangguk malu-malu dan membiarkan Jun Ji melakukannya. Haha, Chen Jiu tertawa, selanjutnya, dia seperti seorang jenderal, berlari kencang dengan bebas, seolah-olah dia akan menunggangi kuda harta karun dan bertarung di seluruh alam semesta. Suamiku, apakah kamu benar-benar akan baik-baik saja? Setelah beberapa saat, Wan Mei bertanya dengan khawatir lagi. Jangan khawatir, aku punya kemampuan untuk menghadapi semua ini. Lagipula, aku akan segera mencuri sebuah pernikahan. Jika aku tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana mungkin aku bisa? Chen Jiu menghibur Wan Mei dan meyakinkannya. Terima kasih, suamiku. Mayer akan selalu menjadi milikmu. Mayer benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Wan Mei tampak bersyukur dan terharu. Dia sangat toleran. Layani aku dengan baik, itu adalah hadiah terbesar bagiku. Chen Jiu memberi Wan Mei kesempatan untuk berkata, laki-laki perlu berjuang untuk kekuatan langit dan bumi. Mayer, kamu hanya perlu menjadi istriku dan melayaniku dengan baik. Jika kamu melayaniku dengan baik, kamu akan memiliki jasa dan kebajikan yang tak terbatas. Suamiku, kamu sudah mati. Apa pendapatmu tentang orang lain? Mereka bukan pelacur yang secara khusus menemanimu di Inluan. Wan Mei berkata dengan marah. Mayer, apakah kamu tidak senang melayani suamimu? Chen Jiu bertanya lagi dengan segera. Suamiku, orang-orang harus memberikan kontribusi untukmu seperti selir-selirmu yang lain. Wan Mei mengemukakan pikirannya sendiri. Mereka, Chen Jiu tiba-tiba khawatir. Jangan khawatir, orang tidak iri. Mereka sangat baik, dan hanya suaminya yang layak mendapatkannya. Wan Mei meredakan kekhawatiran Chen Jiu. Mayer, kamu sangat baik padaku. Terima kasih telah memahamiku. Chen Jiu akhirnya menghela nafas lega. Suami itu, apakah kamu setuju atau tidak setuju dengan ide orang lain? Wan Mei berkata dengan marah lagi. Itu tergantung pada apakah kamu dapat melayani suamimu. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik dalam melayani suamimu, kamu tidak memenuhi syarat untuk keluar berperang. Chen Jiu sangat bangga dengan kentutnya. Suamiku, bukankah cukup baik bagi orang lain untuk melayanimu hari ini? Kamu telah mengembangkan tiga tempat penting orang lain, apakah kamu tidak puas? Wan Mei genit dan malu-malu. Tentu saja puas. Chen Jiu menganggup dan berkata dengan murah hati, jangan khawatir. Ketika perang berakhir, aku akan meningkatkan kultifasimu dan membuatmu mencapai puncak bumi dewa dan menyinari dunia. Suamiku, kamu sangat baik. Wan Mei bertemu dengan Chen Jiu dan samar-samar tahu bahwa dia memiliki beberapa kemampuan khusus. Dia tidak meragukannya. Dia segera berterima kasih dan melayaninya dengan baik. Oh, Meyer, kamu benar-benar semakin pandai melayani orang. Aku sangat nyaman. Chen Jiu dah membelai kepala cantik Wan Mei dengan tangannya, yang sangat berguna. Melihat pakaian Chen Jiu yang nyaman, hati Wan Mei tidak hanya tidak bermaksud untuk disakiti, tetapi juga merasa bahwa dia dapat membuat Chen Jiu merasa nyaman. Dia sangat bangga. Mendengarkan kata-kata Chen Jiu, dia bekerja lebih keras. Wanita, pada kenyataannya, terkadang, juga perlu diakui. Ketika Chen Jiu mengenalinya, dia secara alami akan lebih termotivasi. Meyer, apakah kamu di dalam? Aku Wang Fa. Bolehkah aku masuk? Suara Wang Fa tiba-tiba terdengar ketika Wan Mei berterima kasih atas kesetiaannya. Baiklah, Wan Mei, yang pintar, tercengang. 1125 Wan Mei sangat bersenang-senang sehingga dia merasa seperti berada di surga. Dia hampir lupa bahwa dia masih berada di kampnya sendiri. Jika dia ketahuan bermain-main dengan seorang pria, bagaimana dia bisa keluar dan bertemu orang? Hubungan antara kedua belah pihak bagaikan api dan air. Chen Jiu bahkan dijuluki iblis yang tak tertandingi oleh pihaknya sendiri. Sekarang, dia benar-benar melayani iblis ini dengan setia. Jika institut dewa mengetahui hal ini, reputasinya sebagai dewi yang sempurna mungkin akan langsung hancur. Dia akan langsung menjadi pelacur tak tahu malu yang dikutuk semua orang. Wu, Wan Mei sangat terkejut, dia sangat gugup, dan tidak tahu harus berkata apa. Mei, Er, katakan hal besar itu sebelum kau bicara. Chen Jiu mengingatkannya dengan ramah. Hah, Wan Mei menjawab dengan malu-malu. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia masih menggigit benda besar itu, jadi dia tidak bisa berbicara. Dia segera memuntahkannya. Setelah terengah-engah beberapa saat, Wan Mei berkata dengan wajah khawatir, Chen Jiu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh ditemukan oleh orang lain. Tidak apa-apa, dia tidak akan menemukan kita. Namun, karena orang ini berani mengganggu kita, kita harus memberinya hukuman. Kata Chen Jiu tanpa rasa khawatir. Hukuman, Chen Jiu, Cepatlah pergi. Jangan biarkan dia melihatmu. Aku akan memikirkan cara untuk menghadapinya. Wan Mei sangat khawatir tentang Chen Jiu lagi. Jangan khawatir, Meyer. Orang ini punya motif tersembunyi untukmu. Jika aku tidak menyegelnya, aku tidak akan tenang. Chen Jiu tidak punya niat untuk pergi. Segel. Bagaimana cara menyegelnya? Jika dekan mengetahuinya, itu akan menjadi buruk. Meskipun Wan Mei masih sangat khawatir, Chen Jiu membuka tangannya dan bola cahaya berbentuk ke pompong muncul dan menyerahkannya padanya. Apa ini? Wan Mei bingung. Itu adalah varian dari Segel Level Mitos. Kau baru saja melihatnya. Chen Jiu menjelaskan, aku akan segera pergi. Kau pergi dan temui dia. Jika dia berani melakukan sesuatu padamu, kau bisa memukulnya dengan ini. Dengan begitu, dia tidak akan berani memprovokasimu. Tapi Chen Jiu, dekan, meskipun Wan Mei percaya pada Chen Jiu, dia khawatir dia tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Tidak apa-apa. Tidak akan menimbulkan kelainan apapun. Hanya saja benda di bawah ini tidak akan pernah melakukan hal buruk lagi. Chen Jiu tersenyum dan menjelaskan rencananya kepada Wan Mei. Apa, suamiku? Kamu jahat sekali. Apa kamu akan menyiksanya seperti ini? Wan Mei tidak bisa menahan rasa malu setelah mendengar ini. Tidak tegakah kau melakukan itu? Chen Jiu langsung bertanya. Suamiku, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku tidak sabar untuk bahagia. Bagaimana mungkin aku tidak tahan? Wan Mei tentu saja tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Baiklah, pergilah dan besiaplah untuk menemuinya. Aku berangkat dulu. Chen Jiu tidak tinggal terlalu lama. Dia mengenakan pakaiannya dan menghilang. Tentu saja, dia tidak akan benar-benar pergi. Sebaliknya, dia ingin melihat bagaimana keadaan Wan Mei. Sebagai seorang pria, yang paling ia takutkan adalah orang lain memikirkan wanitanya. Ia bahkan lebih takut jika wanitanya memiliki kesan yang baik terhadap orang lain. Jika ia diselingkuhi, itu akan lebih buruk daripada membunuhnya. Meskipun Chen Jiu sangat berkuasa, ia tetaplah seorang pria. Ia tidak bisa sepenuhnya tenang ketika istrinya pergi menemui pria lain. Uh, bagaimana aku bisa keluar dan bertemu orang-orang seperti ini? Wan Mei cemberut dengan genit. Melihat penampilannya yang memerah dan cantik, dia merasa sedikit malu. Wang Fa terus berteriak. Jelas bahwa dia tidak berniat pergi. Wan Mei tahu bahwa tidak mungkin untuk tidak menemuinya. Karena itu, dia buru-buru mengatur napasnya agar terlihat lebih normal. Dia mengenakan jubah putri Duyung dan dengan tidak senang mengangkat kanopi. Apa yang kamu teriakkan di tengah malam? Larut malam. Mei R, lihatlah langit sekarang. Sudah hampir tengah hari. Oke. Apakah kamu mengantuk? Wang Fa segera mengungkapkan keraguannya yang besar. Oh, saya sedang berlatih. Saya mungkin lupa waktu. Dengan wajah memerah, Wan Mei juga sangat malu. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Chen Jiu akan menjadi gila begitu lama. Mei, R, kamu sangat cantik. Wang Fa melihat penampilan Wan Mei yang malu-malu, terutama saat mencium bau napas seorang pria, dia semakin malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya. Ah, apa yang kau lakukan? Teriak Wan Mei dan segera menghindari Wang Fa. Dia menatapnya dengan wajah tidak senang. Mei, R, kamu tunanganku. Apa salahnya aku memelukmu? Apakah kamu tidak bersedia melakukan ini? Wang Fa berkata dengan wajah kecewa. Aku, meskipun aku berjanji untuk menikahimu, kita belum menikah. Jangan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas padaku. Wan Mei menolak dengan tegas. Mei, R, perasaan perlahan-lahan mulai terbentuk. Kamu sendirian. Mengapa kamu tidak membiarkanku datang menemanimu lebih awal? Wang Fa menatap wajah Wan Mei yang sempurna dan tidak dapat menahannya. Bajingan Wang Fa, kau pikir aku ini apa? Apakah kau pikir aku ini salah satu wanita murahan yang biasa kau ajak bermain? Wan Mei begitu marah hingga ia tak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Mei, R, sejak aku berjanji padamu, aku tidak pernah menyentuh pria atau wanita lain. Aku pria dewasa, tapi aku sangat bersemangat. Apakah benar-benar tega membiarkanku menahannya? Wang Fa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Wang Fa, kamu dan aku sama-sama orang yang berkultivasi. Tidak bisakah kamu menahannya selama sebulan? Wan Mei menatapnya dengan penuh kebencian. Mengapa pria selalu memikirkan hal-hal seperti itu? Mei, R, apakah kamu masih tidak percaya padaku? Wang Fa berkata dengan wajah getir, aku berjanji untuk menikahimu. Tidak bisakah aku menyentuhmu? Wang Fa, jika kamu bahkan tidak bisa lulus ujian ini, maka kamu terlalu mengecewakanku. Wan Mei sangat tidak senang. Dia tidak punya sedikitpun niat untuk melepaskannya. Mei, R, apakah kamu masih memikirkan tentang Chen Jiu? Wang Fa tiba-tiba berkata dengan wajah muram, dia akan segera mati. Tidak ada gunanya bagimu untuk memikirkannya. Kau, kau benar-benar bajingan. Kau pikir aku ini orang macam apa? Wan Mei memarahi dan berkata dengan nada tidak puas. Wang Fa, jika kamu terus mempermalukanku dengan begitu kejam, maka pernikahan kita akan dibatalkan. Dibatalkan. Kau benar-benar ingin membatalkan pernikahan denganku demi Chen Jiu. Apa kau benar-benar ingin menikahi pria yang sudah mati itu? Tuduh Wang Fa lagi. Apakah kamu sudah selesai? Wang Fa, karena kamu tidak percaya padaku, maka pernikahan kita akan dibatalkan. Wan Mei sekarang sangat membenci Wang Fa. Dalam hatinya, dia tidak memaksa Chen Jiu untuk datang dan merebut pernikahan itu. Belum nikah. Tanggal pernikahan kita sudah ditetapkan. Kau ingin membatalkannya hanya karena kau bilang begitu. Bagaimana bisa ada hal semudah itu? Wang Fa memarahi dengan kejam. Mei, er, kamu adalah tunanganku. Kamu tidak boleh memikirkan pria lain dalam pikiranmu. Apakah kamu mengerti? Tidak masuk akal. Kau benar-benar gila. Wan Mei melotot. Dia juga tidak bisa memahami kegilaan Wang Fa hari ini. 1126. Apa? Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Wang Fa, jika kau terus menghinaku seperti ini, silakan keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Wan Mei sangat marah, dan wajahnya menjadi semakin merah. Mei, er, kamu tidak bisa menipuku. Awalnya aku tidak yakin, tetapi akhir-akhir ini, aku benar-benar menyadari bahwa ekspresi dan tindakanmu sangat tidak normal. Kamu tidak bisa menyangkalnya. Wang Fa terus mengkritik dengan keras, apakah kamu kehilangan keperawananmu karena Chen Jiu, dan kemudian tergila-gila dengan kecantikan seperti itu. Jadi ketika kamu tidak punya kegiatan, kamu sering menghibur diri sendiri, kan? Kau, dasar bajingan, aku tidak melakukannya. Balas Wan Mei dengan serius. Bukankah kamu? Apakah kau pikir ekspresimu dapat menipuku? Aku, Wang Fa, telah mengendalikan banyak pria dan wanita. Bagaimana mungkin aku tidak tahu ekspresi seperti apa yang mereka miliki saat mereka sedang jatuh cinta? Meyer, kamu jelas-jelas sudah jatuh cinta. Kamu butuh pria yang benar-benar bisa memuaskanmu. Kenapa kamu harus menyembunyikannya? Jangan khawatir, aku tidak akan meremehkanmu. Wang Fa menegurnya dan mencoba membujuknya dengan niat baik. Wang Fa, jika kamu terus berbicara seperti ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wan Mei sangat marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk melepaskan segelnya. Meyer, jangan marah. Chen Jiu itu akan segera mati. Meskipun dia mengambil keperawananmu, aku, Wang Fa, mencintaimu sebagai seorang manusia. Aku tidak akan membencimu. Berikan saja padaku, oke. Wang Fa melangkah maju dengan wajah penuh nafsu. Wang Fa, segera pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Wan Mei memarahi dengan marah. Dia sangat marah hingga wajahnya memerah. Mei Er, kegembiraan yang bisa diberikan Chen Jiu kepadamu, aku juga bisa memberikannya kepadamu. Membosankan sekali bagimu untuk bermain sendiri. Lihat kekuatanku, kamu pasti akan sangat puas. Wang Fa tampak tidak sabar hari ini. Saat berbicara, dia benar-benar melepas celananya. Apa? Kau tak tahu malu. Tutup mulutmu. Wan Mei terkejut. Dia tidak tahan melihat hal seperti itu mempermalukan matanya. Dia segera mengaktifkan segel mistisnya. Wuss, segel yang tampak seperti bola cahaya itu tiba-tiba mengenai titik kunci Wang Fa. Yang membuatnya sangat terkejut dan sedih adalah benda yang tadinya sangat kuat itu layu dan menyusut dalam sekejap. Akhirnya, benda itu berubah menjadi seberkas cahaya. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, benda itu jelas mirip dengan seorang wanita. Ini, Wang Fa menatap bagian pribadinya yang kecil dan tercengang. Alasan mengapa dia begitu impulsif adalah karena dia yakin bahwa Wan Mei telah kehilangan keperawanannya. Ketika dia berpikir bahwa orang lain telah tidur dengan wanita yang dia dambakan siang dan malam, tetapi dia tidak dapat menyentuhnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gila. Bagaimanapun, Chen Jiu akan segera mati, jadi hukum tidak punya keraguan. Dia berencana untuk mengancam Wan Mei dan menjatuhkannya. Namun sekarang, ancaman itu belum diucapkan, dan dia telah kehilangan senjatanya. Ini benar-benar tak tertahankan bagi seorang pria. Wang Fa, ini pelajaran untukmu. Aku harap kamu tahu apa yang kamu lakukan. Sambil melirik sekilas efek segelnya, Wan Mei tersipu malu. Pria itu seharusnya memiliki senjata di sana, tetapi sekarang tidak ada apa-apa. Dia benar-benar bisa membayangkan suasana hati pria itu yang sedang kesal. Aku, Mayer, aku salah. Aku mohon, tolong maafkan aku. Bebaskan aku. Wang Fa sangat marah hingga ingin memuntahkan darah. Dia mencoba, tetapi dia sama sekali tidak berdaya melawan segel ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk memohon belas kasihan tanpa daya. Lepaskan segelnya. Mari kita tunggu sampai hari pernikahan kita. Sambil tersenyum, wajah Wan Mei penuh percaya diri dan kesombongan. Dia tidak diragukan lagi sangat senang bisa membuat Dharma Raja menderita seperti ini. Apa? Aku harus menunggu begitu lama. Apakah kamu masih akan menikah denganku? Wang Fa benar-benar tidak tahu harus berkata apa saat ini. Apakah itu kejutan? Atau apakah itu dirugikan? Apa? Jangan bilang kau tidak menyukaiku. Wan Mei melotot padanya, secara tidak langsung mengakui rasa malunya. Tidak? Tidak. Mengapa aku harus membencimu? Wang Fa tersenyum, tetapi dalam hatinya, dia berpikir, kamu wanita yang sangat baik. Tidak peduli berapa banyak orang yang telah tidur denganmu, aku tidak akan membencimu. Awalnya, dia akan menggunakan kepolosan Wan Mei untuk mengancamnya, tetapi sekarang setelah dia melihat bahwa Wan Mei benar-benar akan menikahinya, Wang Fa tidak dapat menahan napas lega. Dia tidak ingin hubungan mereka menjadi sangat tegang, jadi dia menahan amarahnya. Kau tersenyum begitu rendah. Kalian para lelaki benar-benar jahat. Wan Mei mengerutkan bibirnya dan memarahi. Saat ini, dia tidak lagi mengkhawatirkan Wang Fa. Cepat pakai celanamu. Tidak ada apa-apa di sana. Apa kamu tidak merasa malu jika orang lain melihatnya? Ah, ya, ya, Wang Fa menggerutu dan segera mengenakan celananya karena malu. Bersikaplah sopan dan duduklah dengan benar. Mari kita bahas pernikahan kita. Ini harus dilakukan dengan cara yang megah. Bagaimana menurutmu, Wan Mei sepenuhnya mengambil inisiatif dan mulai berdiskusi dengan Wang Fa. Meskipun dia mengatakan sedang berdiskusi, situasi saat ini adalah Wang Fa harus menyetujui apapun yang diinginkannya. Dia telah sepenuhnya kehilangan kendali atas hidupnya, karena kebahagiaannya sekarang sepenuhnya berada di tangan Wan Mei. Tidak buruk, tidak buruk. Performanya sangat bagus. Chen Jiwoo yang diam-diam menganggupkan kepalanya, memberikan pujian yang luar biasa kepada Wan Mei. Memiliki istri seperti itu adalah kebanggaan seorang pria. Dia tidak tinggal lama, baru kemudian dia merasa lega dan kembali. Dengan segel peringkat legenda, Wang Fa tidak dapat melakukan hal buruk apapun. Semakin banyak ahli bersembunyi di Gunung Sembilan Teratai. Legiun Darah Naga di Cincin Sembilan Naga telah berkembang dengan sempurna. Mereka ditempatkan di gunung ini, menjaga wilayah itu setiap saat dan bersiap untuk mempertahankan martabatnya. Yang Mulia, kemana Anda pergi tadi malam? Mengapa saya tidak melihat bayangan Anda? Begitu dia kembali, kedua belas selir kekaisaran datang dan bertanya. Oh, tengah malam, aku pergi mengintai situasi musuh. Chen Jiwoo tentu saja tidak akan memberitahu mereka apa yang telah dilakukannya. Apakah kamu memperoleh sesuatu? Para selir kekaisaran sekali lagi merasa khawatir. Tentu saja ada keuntungan. Para kakek tua dari Institut Dewata itu ingin menggunakanku untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka belum bergerak. Ini memberi kita kesempatan. Kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka perbendaharaan dewa dan meningkatkan kekuatan kita. Chen Jiwoo berbicara tentang rencananya dengan penuh semangat. Oh, apakah kamu tidak takut mereka akan tiba-tiba menyerang? Bukankah kita akan berada dalam bahaya tanpa seorang pemimpin? Tanya para selir kekaisaran dengan khawatir. Jangan khawatir, ini hanya tipuan kecil. Tidak akan sulit untuk menunda bajingan tua itu. Chen Jiwoo sangat yakin. Yang mulia, rencana cemerlang apa yang Anda miliki? Tanya para selir kekaisaran sekali lagi. Zhang Xinran, Soumo, kalian anak muda, kemarilah. Chen Jiwoo tidak menjelaskan dan langsung memberi perintah. 1127. Kalian keluar diam-diam, tangkap beberapa orang terkenal, minta mereka untuk mengajukan permintaan, dan minta dekan para dewa untuk menunggu mereka datang sebelum kalian menyingkirkan iblis. Chen Jiwoo segera memerintahkan. Apakah para kepala berbagai kuil akan mendengarkan mereka? Para selir kekaisaran menyatakan keraguan. Jika kalian ingin mencapai prestise yang tak terbatas, kalian tidak dapat mengabaikan para pahlawan lokal ini. Pergi dan ingatlah untuk melakukannya secara diam-diam. Chen Jiwoo melambaikan tangan dengan percaya diri. Iya, Zhang Xinran memerintahkan mereka untuk turun satu demi satu, menyelinap keluar dari gunung Jiulian dan menciptakan momentum opini publik yang kuat di tanah suci, sehingga Zhang Wuchang harus memberikan sedikit muka. Raja Pingan, Markis Abadi dan Jiutian meninggalkan tuan. Selain keempat kuil, ada juga Jianghu kecil di antara mereka. Mereka tidak diragukan lagi lebih dekat dengan orang-orang dan dapat berbicara dengan baik di antara orang-orang. Oleh karena itu, mereka mengusulkan untuk datang beberapa hari kemudian. Meskipun Zhang Wuchang dapat diabaikan begitu saja, tetapi bawah tanah tidak begitu ingin menyerang gunung Jiulian. Untuk sementara waktu, Chen Jiwoo memimpin 12 kaisar dan selir kekaisaran dan mulai memasuki pavilion langit dan bumi untuk menjelajahi harta karun ilahi. Di ruang para dewa di kuil langit dan bumi, putra surga memurnikan ribuan obat dan ki untuk menyehatkan dirinya sendiri. Dalam ledakan rasa sakit, gennya melonjak. Dia bahkan menembus 500 juta gen dalam satu gerakan, yang membuatnya sangat bahagia dan bersemangat. Haha, 500 juta gen, Chen Jiwoo, tunggu aku. Cepat atau lambat, putra surga ku akan menginjakmu di bawah kakinya dan memelintirmu sampai mati. Putra surga Chang. Ketika dia cepat, telinganya bergerak dan dia tidak bisa menahan kebencian, apakah mereka belum selesai? Bagaimana mereka bisa memulai ibu mereka? Itu belum selesai. Aku menyalahkan ibuku karena begitu terobsesi dengan orang-orang. Aku tidak bisa menahannya. Bagaimana orang-orang tua itu bisa menanggungnya? Ketika kaisar mengutuk, dia tidak bisa menahannya untuk melihatnya dengan rasa ingin tahu. Berpakaian rapi? Saat ini, lebih dari 300 tetua dan King Yue tidak lagi begitu terpuruk. Mereka tidak tahu malu. Mereka berpakaian rapi dan menerima beberapa orang. Ayo, Jiuyang Oloh, Raja Thailand, ini adalah Dewi King Yue. Anda pasti tidak mengenalnya. 300 tetua memuji King Yue seperti bintang dan bulan, mendorongnya ke Jiuyang Oloh dan keempat tetua mereka. Oh, Dewi bulan hijau benar-benar berbeda dan cantik. Melihat kewanitaan bulan hijau, mereka juga kagum dengan Jiuyang Oloh. Ini adalah wanita tercantuk yang pernah kulihat dalam hidupku. Raja Thai bahkan lebih gila di matanya. Beberapa tetua, aku menyalahkan King Yue untuk saat ini. Itu karena King Yue tidak membiarkanmu tinggal di sana untuk melenyapkan iblis, jika kau punya keluhan, sampaikan saja pada Yuir. Kata King Yue sambil meminta maaf pada lelaki tua keempat. Ada apa? Kedua tetua agung lainnya sangat bingung tentang hal itu. Namun, setelah penjelasan Jiuyang Oloh, mereka juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa wanita sekecil itu bisa memiliki begitu banyak energi untuk mengendalikan pikiran dekan. Beberapa tetua, aku tahu kalian memiliki keluhan di hati kalian, tetapi apakah kalian masih menyalahkan Yuir? King Yue terus memohon kepatuhan dengan menyedihkan. Hei, semuanya sudah berakhir. Lupakan saja, bagaimana kami bisa menyalahkanmu karena menjadi seorang wanita. Desah, dan Jiuyang Oloh tidak peduli tentang itu. Tetua, sebenarnya, bahkan jika kalian menyalahkan Yuir, itu tidak masalah. Yuir bersedia mengganti rugi atas kesalahan yang telah ditimbulkannya kepadamu. King Yue segera melemparkan pandangan ambigu. Eh, bagaimana kalian akan mengganti rugi untuk ini? Sembilan yang Oloh menatap mereka dengan heran, dan jantung mereka berdetak lebih cepat. Jika kalian para tetua tidak membenci Yuir, Yuir bersedia melayani kalian dan membiarkan kalian melampiaskan keluhan kalian tanpa mengeluh atau menyesal. King Yue berkata dengan wajah pintar. Apa? Ini? Ini tidak membuatmu menganggap kami sebagai manusia. Kami bukan pria yang suka main-main dengan wanita. Dewa Jiuyang mengejutkan mereka. Meskipun hati mereka dipenuhi kegembiraan, mereka tetap menahan rasa malu mereka. Tidak bisakah kalian para tetua melihat bulan? Dewa bulan hijau memutar matanya dengan menyedihkan, dan orang-orang merasa kasihan lagi. Ini, jari telunjuk mereka bergerak. Mereka ingin segera berjanji, tetapi mereka malu untuk menjawab ketika banyak tetua hadir. Kalau tidak, bukankah mereka akan menertawakan mereka? Baiklah, Dewa Sembilan Yang, kalian tidak perlu memiliki beban psikologis apapun. Sejujurnya, Dewi Bulan Hijau sangat bijaksana. Kami mengolahnya dengan hati-hati. Bahkan, dia bersedia melayani kami tanpa keluhan dan penyesalan. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Bisakah kalian mengerti? 300 tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak menjelaskan sambil tersenyum. Tria dapat memahami senyum ini sekilas. Dewa, maksudmu, kamu dan dia telah Dewa Jiuyang menatap. Tidak terbayangkan bahwa wanita secantik itu dipermainkan dan dibuat oleh 300 orang dari mereka, karena itu terlalu binatang. Itu lahir. UR adalah yang terbaik di antara wanita. Ketika Anda benar-benar menikmatinya, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak ingin meninggalkannya. Sejujurnya, kami mengundang Anda untuk datang ke sini hanya untuk memperkenalkan UR kepada Anda. Jika Anda tidak setuju, tidak apa-apa, tetapi jangan salahkan kami karena tidak mengingatkan Anda bahwa sudah terlambat untuk menyesali kehilangan kesempatan ini di masa depan. Banyak orang tua yang terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Setuju, kami sangat setuju. Jiuyang Allah, yang hampir tidak berdiskusi, menganggupkan kepalanya satu demi satu. Keindahan yang tak tertandingi dikirim kepadanya dan bersedia berkorban. Ini hanya untuk pria. Bagaimana mereka bisa tidak setuju? Penatua Jiuyang, terima kasih telah menghormati UR. UR adalah milikmu hari ini. King Yuejiao merasa malu dan ingin menyambutnya kembali. Dia menolak dan menabrak pelukan Jiuyang Allah. Penampilan putri kecilnya yang mengharukan dan emosional membuat orang-orang ingin menjadi gila. UR, Dewiku, apakah kamu benar-benar milikku? Jiuyang Allah menundukkan kepalanya, mencium aroma mi dan siang, dan melihat keindahan yang mengharukan itu, yang membuatnya merasa seperti mimpi. Jiuyang Allah telah berlatih sepanjang hidupnya. Meskipun dia memiliki beberapa perasaan, wanita cantik seperti King Yuejiao tidak pernah menikmatinya. Baiklah, bulan itu milikmu, kasihanilah bulan. King Yuejiao dengan malu-malu kehilangan mulutnya. Bibirnya menganggupkan kepalanya. Gadis polos yang tidak mengenal dunia itu langsung menyulut Jiuyang Allah dan membuatnya gila. Bulan, aku menyukaimu. Jiuyang Allah tidak dapat menahannya lagi. Dia selalu merasa bahwa dia kembali ke masa mudanya. Ada api yang menyala di hatinya. Dia tiba-tiba memeluk bulan hijau. Dia dalam suasana hati yang tak terbatas. Ini, ketiga tetua lainnya melihat bahwa sembilan yang Allah menempati keindahan itu sendirian dan memanfaatkannya. Mereka lapar dan haus. 1128 Raja Tai, silakan saja kalau kau mau. Jangan khawatir, semakin banyak pria, semakin Yuejiao menyukainya. Para tetua lainnya melemparkan pandangan ambigu ke arah Raja Tai dan yang lain, yang tak dapat menahan diri untuk menerkam Yuejiao. Empat pria dan satu wanita. Adegan ini benar-benar seperti King Yuejiao yang diinjak-injak oleh mereka. Sebagai orang yang diganggu, wajahnya penuh dengan kesenangan dan kepuasan. Ekspresi penuh gairah itu benar-benar membuat mulut seseorang kering. Setelah kekacauan seperti itu, semua pakaian King Yue dilepas. Kulitnya yang seputih salju dicubit hingga sangat merah. Dia tampak semakin cantik. Terlalu cantik, aku tidak tahan. Jiuyang True Master dan yang lainnya seperti banteng gila. Mata mereka terbakar api dan mereka segera melepaskan semua penutup mereka. Wah, kuat sekali. Ketika King Yue mencium aroma yang yang sangat kuat, dia melompat ke depan dengan gembira dan berlutut di hadapan keempat tetua. Dia memegang satu di masing-masing tangan dan memasukkan dua ke dalam mulutnya. Peragaan kesetiaan ini membuat keempat tetua sangat senang dan gembira. Mereka sangat senang. King Yue, kamu benar-benar bijaksana. Standarmu sangat tinggi. Jangan khawatir, selama kamu melayani kami dengan baik, kami pasti akan melindungimu. Jiuyang True Master tentu saja tidak lupa memuji King Yue karena dia sangat menikmatinya. Adegan itu berlanjut. King Yue bertarung satu lawan empat. Baginya, ini hanya permainan anak-anak. Lebih dari 300 tetua tertinggi bukanlah tandingannya. Bahkan jika keempat tetua Jiuyang True Master dan yang lainnya memiliki energi yang melimpah, mereka mungkin tidak akan mampu menahan hisapannya. Sialan, dasar hina. Ibu, kok bisa ibu bersikap hina begitu? Tianzi yang bersembunyi di kegelapan benar-benar marah. Mengapa begitu banyak pria bisa bermain denganmu tetapi aku tidak bisa? Sialan, apa kau meremehkanku? Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa kekuatanku tak tertandingi. Cepat atau lambat, aku akan menggantikan ayahku dan menjadi lelakimu. Hati Tianzi dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan. Sambil menatapnya dengan tajam, Tianzi dengan percaya diri pergi. Ibu, tunggu saja. Aku pasti akan menangkapmu. Di dalam perbendaharaan Qian Kun, Tianzi sekali lagi kembali. Kali ini, ia langsung pergi ke gudang senjata yang berisi senjata-senjata suci yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah fondasi institut ilahi Qian Kun dan sangat luar biasa. Dentang. Itu adalah bila pedang yang dipenuhi pola-pola aneh. Suara dentangnya mengguncang langit dan bumi. Pedang itu tergantung dirak dengan cara yang sangat luar biasa, menunggu orang yang ditakdirkan untuk mengambilnya. Huff. Itu hanya senjata ilahi penciptaan. Apa hebatnya itu? Tianzi meliriknya dan segera pergi. Di gudang senjata, semua jenis senjata digantung terbalik. Seolah-olah mereka merasakan kedatangan seseorang, mereka semua bergetar, berharap orang-orang terpilih akan dapat melihat cahaya matahari lagi. Dentang. Tiba-tiba sebuah pedang melesat jatuh dari sembilan langit, megah dan kuat, menatap ke bawah ke sembilan langit. Putra langit sangat gembira, segera meraihnya di tangannya. Dengan gelombang cahaya, ruang terbelah, langit dan bumi runtuh. Pedang yang bagus, ternyata itu adalah senjata suci tingkat kiankun. Tianzi membelai pedang itu, tidak mau melepaskannya. Ketika dia mengangkat kepalanya dengan santai, dia tercengang. Peng. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Tianzi melemparkan senjata suci di tangannya. Dia tidak merasakan sedikitpun sakit hati saat dia bergegas menuju senjata suci dirak. Honglonglong, ini adalah kuali persegi berharga yang dapat menelan awan dan memuntahkan kabut. Itu adalah kuali berwarna perunggu dengan ukiran naga suci yang sangat bermartabat di atasnya, memperlihatkan keistimewaannya. Bagus, bagus, kuali ini mengandung banyak sekali keilahian. Itu pasti terbuat dari pecahan-pecahan senjata suci para dewa. Hanya senjata seperti itu yang layak menyandang statusku sebagai putra langit. Tianzi mengamati kuali harta karun itu, semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Darah di tubuhnya mendidih. Jika aku mengumpulkan kuali ini, itu pasti akan merangsang garis keturunanku dan memiliki manfaat besar. Tianzi merenung dan langsung melancarkan gerakannya. Anak panah darah melesat keluar, ingin melelek ke dalam kuali persegi itu. Namun, seekor naga suci muncul dari dalam dan menolak upaya Tianzi untuk mengambilnya. Ia lebih baik mati daripada hidup dalam kehinaan. Dasar naga jahat, apakah kau tidak bisa merasakan gen naga di tubuhku? Tianzi sekali lagi memuntahkan seteguk esensi darah. Memang ada keilahian tertinggi dari ras naga di dalamnya. Dengan demikian, naga suci itu menyerah dan kuali persegi itu berhasil dikumpulkan oleh Tianzi. Ia memasukkannya ke dalam tubuhnya sendiri dan tertawa terbahak-bahak, haha, ternyata itu adalah kuali empat dewa, hebat. Apa, sebenarnya ada senjata dewa tertinggi di perbendaharaan ini? Tianzi dan jiwa naga dari kuali persegi itu berbincang sebentar dan sangat gembira. Mereka dengan cepat melesat ke arah lain. Weng, weng, sebuah pagoda yang rusak mengeluarkan bunyinya sendiri meskipun tidak ada angin, mengguncang kehampaan. Sungguh luar biasa. Ini adalah menara ilahi tertinggi milik dewa tertinggi, dan sebenarnya ada sepuluh tingkat. Ketika Tianzi melihat menara itu, dia sangat senang dan tertawa. Dulu, tuan muda tertinggi sangat sombong ketika dia memperoleh sebagian menara suci. Sekarang, aku telah memperoleh sepuluh tingkat sekaligus. Di masa depan, institut suci pasti akan menjadi halaman belakang rumahku. Huff, Chen Jiu, sebaiknya kau tidak mati kali ini. Aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuatnya aku dan bagaimana aku akan mengambil wanita-wanitamu dan mempermainkan mereka dengan bebas. Aku akan membuat mereka bahagia sampai mereka mati. Tianzi tertawa terbahak-bahak dan menjadi semakin bangga. Mengumpulkan, Tianzi sekali lagi melancarkan gerakannya, menggunakan esensi darahnya sendiri sebagai pengorbanan. Setelah menghabiskan banyak usaha, ia akhirnya memperoleh sepuluh bagian menara dewa. Uh, sepuluh jenis teknik ilahi, hebat, hebat, tetapi sekarang bukan saatnya untuk berkultivasi. Lebih penting untuk terus mengumpulkan harta ilahi lainnya. Tianzi tidak terburu-buru dan terus mengumpulkan harta ilahi lainnya. Begitu Tianzi diberi waktu, pertumbuhannya yang cepat sudah tidak dapat dihindari. Di masa depan, Chen Jiu harus tumbuh secepat mungkin untuk menghadapinya. Paviliun langit dan bumi di Gunung Sembilan Teratai. Ini adalah kediaman dewa yang luas, relatif lengkap, dan kuno. Itu adalah kediaman dewa yang telah diwariskan dari era kejayaan para dewa. Bersama dua belas selir kekaisaran, Chen Jiu dan yang lainnya berjalan masuk dengan perasaan hormat yang tak dapat dijelaskan, bersiap untuk mencari harta karun yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Paviliun langit dan bumi tidak sepenuhnya tidak berdaya. Ketika Chen Jiu dan yang lainnya melangkah masuk, seluruh istana langit bersinar dengan cahaya ilahi kuno. Sebuah penghalang cahaya tembus pandang menutupi istana langit, mencegahnya dari gangguan. Huff, segel kuno ingin menghentikanku. Kau terlalu meremehkanku. Chen Jiu menegur dengan dingin, keagungannya yang seperti dewa meledak. Dia melambaikan tangannya dan meninju dengan tinju yang menghancurkan. Di bawah korosi cahaya hitam, penghalang cahaya itu pecah dengan sendirinya, tidak dapat menghentikan ketajamannya. Ayo pergi. Chen Jiu berteriak dan membawa dua belas selir kekaisaran langsung ke istana dewa pertama untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Zee, istana dewa dipenuhi dengan cahaya ilahi. Indah dan tanpa cacat, seolah-olah itu adalah kediaman para dewa, penuh dengan keilahian dan martabat. 1129 Istana dewa itu suci dan mulia, tetapi tidak ada harta karun tertinggi yang bisa dikumpulkan. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, merasa sangat tidak puas. Baiklah, yang mulia, jangan berkecil hati. Bahkan para dewa pun tidak mungkin begitu kaya hingga menyembunyikan senjata-senjata suci di mana-mana, bukan? King E mencoba membujuknya. Dia kemudian menjelaskan, kuil ini luas dan megah. Ini seharusnya menjadi tempat berkumpul. Wajar saja kalau tidak ada harta karun. Benar sekali, ayo cepat dan lihat tempat lain. Chen Jiu merasa lega dan menjadi semakin tidak sabar. Maka, mereka pun mencari kuil satu per satu. Tak lama kemudian, mereka menemukan kuil alkimia. Gemuruh, setelah pintu kuil alkimia terbuka dengan susah payah, mereka melihat bahwa kuil itu berantakan. Jelas kuil itu telah dijarah. Tidak ada yang tersisa. Sial, apakah ada yang mengalahkan kita? Tapi itu tidak mungkin. Kita sudah menduduki kuil. Tidak mungkin ada orang yang bisa menyelinap masuk. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Mungkin tempat itu dijarah pada zaman para dewa. Yang mulia, sepertinya Anda tidak perlu terlalu berharap sekarang. Kedua belas selir kekaisaran tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan fakta yang mengerikan. Ini, Chen Jiu terdiam. Dia tidak berani berpikir lebih jauh dan terus mencari. Peng-peng, satu demi satu, istana kosong menyebabkan suasana hatinya menjadi semakin tertekan. Sialan, keberuntunganku tidak mungkin seburuk ini, kan? Saya bekerja keras untuk menempati kuil, tapi masih saja kosong. Bahkan jika aku pergi sekarang, aku khawatir akan ada masalah yang tak ada habisnya, kan? Dalam waktu singkat, dia telah mencari di antara 2999 istana. Tidak ada yang mengejutkan bagi Chen Jiu. Semuanya kosong, dan tidak ada harta berharga yang ditemukan. Sial, kuil ini milik dewa pembawa sial yang mana? Kuil ini pernah dijarah pada zaman para dewa. Dia pasti dewa yang tidak berguna. Chen Jiu sibuk untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. Sayang, jangan marah begitu. Mari kita lihat dengan saksama. Mungkin ada beberapa harta berharga yang tertinggal. Kedua belas selir kekaisaran tidak tahan melihat Chen Jiu menjadi gila. Mereka tidak dapat menahan diri untuk membujuknya dengan baik. Benar-benar. Kalau begitu, mari kita lihat-lihat saja. Sebenarnya, Chen Jiu juga menantikannya. Bagaimanapun, tidak mudah baginya untuk menemukan harta karun yang digali. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa. Mustahil baginya untuk tidak merasa sedih. Demi meningkatkan intensitas pencarian, ketiga belas orang itu tak dapat menahan diri untuk berpisah dan mencari sendiri-sendiri. Chen Jiu sendirian, jadi dia tak berani berharap. Dia berjalan-jalan sembarangan, jelas-jelas hanya mencoba peruntungannya. Tidak ada apapun di dalam kuil, jadi Chen Jiu hanya bisa mencari di luar. Saat dia berjalan, dia tidak bisa tidak sampai ke sebuah taman di belakang kuil. Bunga-bunga dan tanaman telah layu, dan tidak ada lagi kemakmuran seperti di masa lalu. Taman itu hancur tak dapat dikenali lagi, dan tidak ada sesuatu pun yang berharga di dalamnya. Aduh, sepertinya tidak ada yang tersisa. Sambil mendesah, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk duduk di atas batu palsu di dekatnya, merasa sedih. Setelah beberapa saat, para wanita itu kembali, dan semuanya tampak putus asa. Jelas, mereka tidak menemukan apapun. Sayang, jangan marah. Mari kita lihat lagi di masa depan. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Meskipun dua belas selir kekaisaran tidak senang, mereka tetap mencoba membujuk Chen Jiu. Lupakan saja, seharusnya tidak ada yang tersisa. Kita benar-benar tidak beruntung kali ini. Tuhan memang buta. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah tak berdaya. Sayang, kamu baik-baik saja. Jika tidak ada harta karun, kita bisa mencarinya lain kali. Jangan marah dan sakit. Para selir kekaisaran memandang Chen Jiu yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berhenti bergerak, dan mereka bahkan lebih ingin peduli padanya. Uh, uh, suara Chen Jiu tercekat, dan itu sangat aneh. Sayang, ada apa denganmu? Kamu tidak pingsan, kan? Kamu tidak bisa bersikap picik, kan? Para selir kekaisaran bergegas maju untuk menghibur Chen Jiu. Perutmu sudah sangat besar sekarang. Tidak bisakah kau menanggung kemunduran sekecil itu? Sayang, lihat, ada sarang burung. Chen Jiu terkejut dan senang. Sarang burung? Apa bagusnya sarang burung? Sayang, apakah kamu menjadi bodoh karena marah? Kamu bahkan memperlakukan sarang burung sebagai harta karun. Para selir kekaisaran sangat bingung dan menghiburnya. Itu bukan sarang burung biasa. Ulang Chen Jiu lagi. Kita tahu bahwa ini pasti sarang burung dewa. Namun, semua dewa sudah mati. Jangan bilang kau masih berpikir bahwa burungnya tidak mati. Kata selir kekaisaran dengan sungguh-sungguh. Tentu saja aku tidak memikirkan burungnya. Aku hanya melihat sesuatu di sana. Tunggu aku, aku akan naik dan mengambilnya. Seperti yang dijelaskan Chen Jiu, dia terbang langsung ke sarang burung itu. Di sarang yang tersebar, dia mengeluarkan permata berwarna-warni. Wah, apa ini? Indah sekali. Permata itu bening dan memancarkan cahaya lembut. Ketika selir kekaisaran memegangnya di depan mereka, mata mereka berbinar. Mereka sangat menyukainya. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Kita tinggalkan tempat ini dulu dan pelajari nanti. Chen Jiu khawatir akan ada perubahan, jadi dia memimpin selir kekaisaran kembali ke cincin sembilan naga. Mereka berkumpul bersama, dan di tengah-tengah mereka ada permata ajaib. Chen Jiu tidak ragu-ragu dan meneteskan darahnya di sana untuk mengklaim kepemilikan. Sisel, darah menetes ke bawah, tetapi mengalir begitu saja. Darah itu tidak mengenali garis keturunan Chen Jiu. Eh, beraninya kamu melawan. Chen Jiu terkejut dan bahkan memarahi dengan tidak puas. Aku, yang unik dan benar, akulah satu-satunya di dunia. Ledakan, jaring melingkar itu terjalin. Dalam sekejap, Chen Jiu menjadi asal mula segala sesuatu. Dia bisa mengendalikan asal mula segala sesuatu. Segel keunikan dan kebenaran diangkat ke alam mitos. Segel itu dapat secara paksa mengendalikan semua hal yang bukan miliknya dan menjadikannya miliknya sendiri. Itu menakjubkan dan tidak terduga. Ayah, benar saja, seolah-olah ada sesuatu yang hancur. Permata berwarna pelangi itu tidak dapat lagi menahan koleksi Chen Jiu. Saat darahnya meresap ke dalamnya, seluruh permata itu bersinar dengan cahaya merah darah. Dunia yang luas dan kuno muncul, semakin menunjukkan keistimewaannya. Ini adalah, ini adalah benda suci yang tertanam di dalam senjata dewa tertinggi surga dan dewa tertinggi bumi, permata pelangi. Chen Jiu tercengang. Setelah menguasai batu dewa, dia memahami asal-usulnya. Dia sangat terkejut. Dewa tertinggi langit dan bumi adalah eksistensi tertinggi di masa lalu. Bahkan jika batu dewa pada senjata dewa tertingginya jatuh, itu tidak diragukan lagi sangat kuat. Setelah dikuasai sepenuhnya, itu akan sangat membantu kekuatan seseorang. Itu adalah barang milik dewa langit dan bumi. Kita sekarang kaya. Para selir terkejut, tetapi mereka tidak bisa menahan rasa senang untuk Chen Jiu. Masih terlalu dini untuk merasa senang. Tidak akan mudah untuk benar-benar mengklaimnya dan mendapatkan pengakuannya. Chen Jiu mengerutkan kening. Seribu seratus tiga puluh. Tidak, aku hanya mengumpulkannya sementara. Aku khawatir itu membutuhkan darah surga dan bumi murni untuk merangsang efeknya yang sebenarnya. Chen Jiu menjelaskan lagi. Darah surga dan bumi, tidak ada seorang pun di antara kita. Sebelas kaisar dan selir tidak dapat menahan rasa malu. Suamiku, bukan kakian Yuer dari aulas surga dan bumi. Seharusnya ada darah surga dan bumi di tubuhnya. Phoenix tiba-tiba mengingatkan pada saat ini. Iya, Yuer memang memiliki darah surga dan bumi di tubuhnya. Meskipun dia tidak begitu besar, dia sangat murni. Jika dia dikultivasikan dengan baik, dia bisa tumbuh dewasa. Chen Jiu sangat senang dan kehilangan lagi. Sayangnya, Yuer telah dipanggil pergi oleh presiden surga dan bumi dan tidak dapat datang untuk membantuku. Suamiku, kamu bahkan telah menjelajahi kam musuh yang dijaga oleh para presiden para dewa. Aku khawatir pertahanan kuil surga dan bumi tidak dapat menghentikanmu. Para selir kekaisaran membujuk dan menghibur Chen Jiu. Tetapi jika aku pergi, bukankah berbahaya bagimu untuk menghadapi pasukan sendirian? Chen Jiu tentu saja khawatir. Suamiku, rencanamu tidak akan gagal. Bahaya apa yang akan kita hadapi? Cepatlah kembali. Kami akan berjaga di sini. Tidak apa-apa. Putri Zhu saling menasihati dan tidak ingin mengecewakan Chen Jiu. Tidak, kamu harus pergi bersamaku. Chen Jiu mengajukan ide lain. Suamiku, jika kita pergi, pasukan darah naga tidak akan melihat kita. Tidak dapat dihindari bahwa pasukan akan tidak stabil. Selain itu, jika sesuatu terjadi dan tidak ada yang menanganinya, bukankah itu akan membuat pasukan menjadi dingin? Selir kekaisaran menjelaskan bahwa mereka tidak mau pergi. Suamiku, kamu adalah kaisar darah naga sekarang. Tanggung jawabmu besar. Kamu dapat yakin. Sebagai selirmu, kami secara alami tidak takut mati. Jika kami tidak memiliki keberanian ini, bagaimana kami bisa layak menjadi selir kekaisaran? Di bawah bujukan selir kekaisaran satu demi satu, Chen Jiu akhirnya tergerak. Ah, baiklah, jika aku benar-benar menguasai batu ini, aku akan lebih memahami perang dengan dekan para dewa, tetapi itu akan sulit bagimu. Chen Jiu memutuskan untuk mengambil risiko untuk meningkatkan kekuatannya. Baiklah, suamiku, cepatlah pergi. Selir kekaisaran mengucapkan selamat tinggal. Chen Jiu juga melepaskan mereka dari cincin Jiulong. Mereka memimpin situasi keseluruhan untuk menjaga gunung Jiulian. Dia kembali ke kuil surga dan bumi. Di ruang para dewa, tampaknya tenang dan damai di permukaan, tetapi tidak ada kedamaian di masa lalu. Arus bawah melonjak, ibu dan anak, bulan hijau dan putra surga, dengan egois mencoba untuk menumbangkan di sini dan berharap untuk menjadi tuan di sini. Peri. Lima elemen, dengan bulan tertutup dan bunga-bunga malu-malu, cantik, mulia dan suci. Mereka berlatih tanpa bertanya tentang dunia dan menyerap keilahian dari lima elemen manik-manik Tuhan. Mereka sama sekali tidak tahu tentang kekacauan di sini. Adik seperguruan, adik seperguruan, teriakan menyebalkan terdengar lagi, yang langsung membangunkan kondisi kultivasi kelima peri dan membuat mereka sering mengerutkan kening. Mengapa Li Yuan sialan ini datang lagi? Abaikan saja dia, dia sama sekali tidak punya hati yang baik. Kelima peri itu sangat marah dan tidak ingin berbicara dengan Li Yuanen lagi karena mereka ditipu oleh tubuh palsu itu terakhir kali. Adik seperguruan, itu hal yang buruk. Bangunlah dengan cepat. Jika kau tidak bangun lagi, Chen Jiu akan mati. Li Yuan berteriak keras. Jika kau tidak mendengar kebohongannya. Kelima peri itu kebal terhadapnya, menutup mata mereka dan terus berlatih. Adik seperguruan, adik seperguruan, aku tahu kalian ada di dalam. Aku melakukan kesalahan terakhir kali, tetapi kali ini benar-benar mendesak. Chen Jiu membuat marah dekan Akademi Dewa. Sekarang dia mengepung gunung Jiulian dengan jutaan pasukan. Bahkan jika Chen Jiu turun ke bumi, dia akan mati. Jika kalian tidak keluar untuk menyelamatkan hidupnya, kalian tidak akan pernah melihatnya lagi. Li Yuan menggunakan lidahnya yang baik dan mengatakan yang sebenarnya kepada kelima peri tanpa menyembunyikannya. Hei, tidak masalah jika kalian tidak percaya pada aku. Kalian dapat memancarkan pikiran kalian dan mendengarkan apa yang dibicarakan seluruh seminari sekarang, maka kalian akan tahu semuanya. Li Yuan menghela nafas dan terus membujuk dan berhotbah. Sekarang Chen Jiu berada di garis depan hidup dan mati, dan hanya aku yang bisa menyelamatkan hidupnya. Jika kalian tidak ingin dia mati, sebaiknya kalian bertanya padaku. Benarkah? Li Yuan membujuk satu demi satu dan berbicara dengan sangat yakin. Kelima peri harus percaya bahwa mereka memancarkan pikiran ilahi mereka. Benar saja, mereka mendengar pembicaraan itu seperti penggorengan di kuil. Chen Jiu menduduki gunung Jiulian dan menjadi iblis. Dia membuat marah presiden kuil dan dewa dan memintanya untuk memimpin pasukan secara pribadi untuk berperang. Tidak ada yang optimis tentang nasibnya. Baiklah, Chen Jiu dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Saudari Yan, bisakah kita mengabaikannya dan membiarkannya terbunuh? Kian Yuer segera menjadi sangat khawatir. Jangan khawatir. Saya tidak berpikir Li Yuan datang untuk memberitahu kita berita itu. Dia jelas tidak memiliki hati yang baik. Apakah Anda benar-benar ingin memohon padanya? Zhao Yan membujuk semua orang untuk menenangkan pikiran mereka. Tapi Chen Jiu dalam bahaya, bagaimana kita bisa duduk diam dan mengabaikannya? Mengmeng cemas dan tidak bisa tenang. Saudari Yan, saya pikir kita bergegas dan bertarung dengan Chen Jiu secara langsung. Mari kita hidup dan mati bersama. Mengmeng mengajukan ide yang relatif sederhana. Sebagai upaya terakhir, jangan menempatkan diri kita dalam bahaya dan membiarkan Chen Jiu khawatir. Zhao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir sebaiknya kita bertanya kepada presiden, tuan-tuan seperti presiden para dewa hanya memiliki wajahnya. Bagaimana dengan Li Yuan? Kita benar-benar tidak bertanya padanya apa yang bisa dia lakukan. Lailak bertanya lagi. Abaikan saja dia, pria ini tidak punya niat baik dari awal sampai akhir. Dia hanya ingin mempermainkan kita. Kita tidak memberinya kesempatan untuk membuatnya berkomplot ribuan kali dan tidak membiarkannya melakukan apapun. Zhao Yan dengan sungguh-sungguh memerintahkan semua wanita untuk tidak menghubunginya di ruang penjelasan. Hem, para wanita mengangguk, tentu saja menyetujui saran Zhao Yan. Pintu aula, Zia, terbuka lebar. Di bawah tatapan mata Li Yuan yang penuh harap, kelima peri itu sangat cantik, tinggi, dan rupawan. Pada saat yang sama, dia penuh dengan mata dan diam-diam bangga, tetapi kelima peri yang keluar dari debu mengabaikannya dan langsung terbang ke satu sisi, yang membuatnya gila dalam sekejap. Apa? Bahkan tidak melihatku. Mengabaikan keberadaanku. Tidakkah kau pikir aku ini udara? Li Yuan marah. Itu adalah kutukan. Wanita jalang? Kau benar-benar wanita jalang. Aku sudah cukup baik hati untuk memberitahumu berita ini. Kau bahkan tidak berterima kasih padaku. Kau berani membenciku. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Ham, kau tunggu saja. Ketika Chen Jiui mati, aku akan benar-benar bermain. Menyingkirkanmu dan membiarkanmu berbalik dan memohon belas kasihan di bawahku. Li Yuan menatap punggung kelima peri itu dengan wajah garang. Terima kasih telah menonton.